Wow, ada yang kriuk-kriuk nih Halo, sekarang aku mau bikin pisang goreng pasir Yang pastinya bikinnya super gampang dan rasanya enak banget Bisa dijadiin ide jualan juga loh Tonton terus videonya sampai habis Pertama-tama aku mau bikin larutan celupannya dulu nih Aku campur aja tepung terigu serbaguna dengan tepung tapioca Ini yang bikin renyah banget nanti pisang gorengnya Terus aku tambahkan juga dengan garam dan vanila bubuk Lalu tambahkan dengan air dan kemudian kita aduk rata Aduknya santai aja pakai sendok sampai kekentalannya seperti ini ya Jadi nggak terlalu kental tapi nggak terlalu encer juga Lanjut kita siapkan pisangnya Ini aku pakai pisang uli Tapi kalian bisa juga ganti pisang kepok Pokoknya pisangnya itu harus matang Tapi teksturnya wajib masih keras Jadi nanti pisang gorengnya nggak kelembekan Ini aku kupas aja Jadi satu pisang ini aku nggak potong-potong Aku pakai buat satu porsinya pisang goreng ya Ini aku kupas aja seperti ini Terus aku belah bagian tengahnya Tapi jangan sampai putus karena kita mau bikin agak lebar gitu Jadi kita cuma mau belah sedikit di bagian tengahnya seperti ini Nah kayak gini ya Nanti aku mau langsung celupkan ke larutan celupan yang sudah kita buat tadi Dibalurkan sampai merata Dengan celupannya Lanjut kita siapkan breadcrumb Kemudian pisang yang sudah dicelupkan ke larutan celupan tadi Langsung kita gulingkan aja ke breadcrumb atau tepung roti Sampai merata Seperti ini Jangan lupa di bagian tengahnya yang tadi sudah kita belah Juga kita gulingkan dengan breadcrumbnya Jadi untuk memastikan bahwa dia bentuknya agak lebar Dan breadcrumbnya itu masuk benar-benar sampai ke bagian dalam Jadi benar-benar crispynya itu sampai ke dalam-dalam Bakalan enak banget ini pisang goreng Seperti ini ya Gampang banget kan diikutin ya Pokoknya kalian ratakan aja seluruh breadcrumb atau tepung rotinya ini Ke seluruh permukaan pisangnya Lakukan sampai habis Kalau sudah langsung aja kita goreng pisangnya dengan minyak banyak Ini gorengnya gak perlu terlalu lama ya Jadi cukup sampai bagian luarnya itu renyah Terus warnanya kecoklatan aja kayak gini Langsung aja kita angkat dan tiriskan Waktunya plate Lighting nih Wah warnanya sih oke banget Kelihatan teksturnya juga crunchy banget bagian luarnya ya Sebenernya dimakan langsung begini aja tuh udah nikmat banget ya Tapi aku mau lebih seru lagi Aku tambahin topping Ini aku pakai toppingnya selai coklat dan juga selai strawberry Tapi balik lagi ke selera kalian ya Kalian bebas kok pakai topping apapun Bisa pakai mesis atau kalian juga bisa topping keju pokoknya bebas sesuai favorit kalian aja ya Oh iya buat kalian yang mau bikin usaha pas bulan ramah dan ini cocok banget Karena bikinnya super duper gampang rasanya juga enak dan seru banget kan Pakai topping macam-macam gini Lihat ya tampilannya Pasti menggogah selera banget Jadi bentuknya itu besar-besar ya pisang gorengnya beda banget dengan pisang goreng yang di luaran Terus bagian luarnya kelihatan banget bahwa ini crunchy Pasti banyak banget yang suka kalau dijual Bismillahirrohmanirrohim Gimana? Seru banget kan dengerin renyahnya Ini beneran renyah banget Enak banget Apalagi kalau kalian pakai pisangnya itu yang mateng Tapi belum terlalu lembek Jadi masih keras gitu Itu perfect banget ya dibuat pisang goreng crispy seperti ini Toppingnya juga bisa kalian macem-macemin banget Sesuai selera banget Ah cocok banget deh dijadiin ide jualan Jadi gimana? Udah bisa kan cara bikinnya? Pastinya gampang banget dong Yuk langsung eksekusi sekarang Selamat mencoba